Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn-unicorn Indonesia? Terima kasih. Silahkan Pak, langsung. Yang Bapak maksud unicorn. Unicorn. Maksudnya yang apa itu, online-online itu. Ya Pak, itu ya. Saya kira prasarana yang kita bangun, kita tentunya fasilitasi, kita kurangi regulasi, kurangi pembatasan, karena mereka lagi giat-giatnya, lagi pesat-pesatnya berkembang. Jadi saya akan dukung segala upaya untuk memperlancar. Mereka juga mengalami kesulitan, dalam arti merasa sekarang ada tambahan-tambahan regulasi, ada tambahan-tambahan, mereka mau dipajak rupanya dalam perdagangan online. Ini yang mereka juga mengeluh. Jadi saya menyambut baik dinamika perkembangan apa itu, bisnis seperti itu. Ini luar biasa, pesatnya, dan ini memungkinkan membuka peluang-peluang luar biasa. Jadi saya sangat mendukung hal-hal seperti itu. Terima kasih Pak. Baik, langsung. Ditanggapi oleh Bapak. Ya jadi perlu saya sampaikan bahwa dalam rangka memberikan dorongan kepada Unicorn Indonesia. Kita tahu di negara ASEAN ini ada tujuh Unicorn dan empatnya ada di Indonesia. Oleh sebab itu kita ingin agar tidak hanya empat, tetapi ada tambahan-tambahan Unicorn baru di Indonesia, startup-startup baru yang ada di Indonesia. Kita telah menyiapkan program seribu startup baru yang kita linkkan dengan inkubator-inkubator di global agar mereka memiliki akses untuk inovasi mereka bisa dikembangkan di negara-negara lain. Kita dalam rangka infrastruktur, dalam rangka mendukung Unicorn-Uicorn ini, kita juga membangun infrastruktur yang tadi sudah saya sampaikan. Palaparing di Indonesia bagian Barat telah 100 persen selesai. Indonesia bagian tengah 100 persen selesai, Indonesia bagian timur 90 persen selesai dan nanti di Juni Insya Allah 100 persen juga akan selesai. Ini menyambungkan menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kemudian yang kedua juga sistem 4G. Ini akan kita teruskan. Sekarang baru mencapai 74 persen, tapi saya meyakini Insya Allah sampai akhir tahun ini seluruh kabupaten dan kota provinsi yang ada di tanah air akan sudah tersambungkan. Yang ketiga, regulasi yang memudahkan. Startup ini juga terus kita dorong tanpa regulasi-regulasi yang sangat ketat. Mereka mendaftarkan lewat online bisa sekarang ini. Inilah yang terus kita dorong sehingga benar-benar kita mampu menyongsong revolusi industri 4.0 dengan SDM-SDM yang telah kita siapkan lewat inkubasi-inkubasi yang ada sekarang ini yang sudah dalam tiga tahun ini kita siapkan. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati. selamat menikmati.